Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini hamba Allah dari Bekasi Bu ya Ingin bertanya mengenai ibadah di bulan Dhul Hijjah Jadi saya berniat menjalankan puasa sunah di awal bulan Dhul Hijjah Dan merasa sangat bersemangat Karena melihat betapa besarnya manfaat yang ada di dalam bulan Dhul Hijjah tersebut Karena saking semangatnya Saya langsung mencari kapan tanggal 1 dimulanya bulan Dhul Hijjah Dan saya mencari di google Di sana ditulis bahwa bulan Dhul Hijjah jatuh pada hari Kamis 30 Juni 2022 Saya mencari informasi di tanggal 29 Dan pada malam itu saya berniat jika besok akan berpuasa Dan saya berpuasa di pagi harinya Dan ketika saya sudah berpuasa Kemudian pada pukul 9 pagi Tidak sengaja saya sedang melihat-lihat media sosial Dan di sana saya mendapati Berita jika bulan Dhul Hijjah itu jatuh Masuk pada tanggal 1 Juli Sementara saya sudah berpuasa pada hari Kamis Tanggal 30 dan meneruskannya sampai berbuka Jadi bagaimana Bu ya Apakah puasa saya sah atau seperti apa Terima kasih Bu Baik, Masya Allah Bismillah Alhamdulillah Surat wa salam wa rasulillah habibin Sayyidina Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa sahabihi wa mu'ala Buasanya sah Cuman mungkin ada yang bertanya Kenapa kok terjadi perubahan begitu ya Karena bulan Arab itu Ada dua cara untuk bisa mengetahuinya Yang pertama adalah dengan Ru'iyatul Hilal Melihat Hilal Dan melihat Hilal itu sendiri Kan ada perbedaan ulama Antara Madhab Jumhur dan Madhab Malik misalnya Madhab Syafi'i, Madhab Malik Sebagian mengatakan Setiap wilayah-wilayah itu Ada punya matlak Jadi Melihat rembulan itu berbeda dari wilayah Sebagian wilayah dengan wilayah yang lain Kadang berbeda Dan itu memungkinkan juga bisa Hilal bisa dilihat di sebuah tempat Ternyata di tempat lain belum terlihat Terlihatnya di hari yang berbeda Ini juga memungkinkan Terjadinya perbedaan Kemudian juga ada Cara Yang biasa dilakukan Dengan cara hisap Dengan hitungan ilmu falak itu Maka Sebetulnya perbedaan ini Bukan karena kebodohan orang yang Bukan kebodohan Justru begitulah itu kan sunat Itu kan berdasarkan dengan Dengan alam Dengan Dengan ciptaan Allah Dengan rembulan itu Nah jadi Ini bukan Bukan seperti Tuduhan sebagian orang Kenapa ya Kalau Islam itu menentukan hari raya Kok beda-beda Kok Kok bodoh banget Ini bukan karena orang Memang Allah Allah buat sebetulnya rembulan Kadang terlihat dan tidak terlihat Dan sebagainya Yang menjadikan sebab perbedaan Nah ini Seperti itu Jadi Bisa jadi Mungkin Penanggalan tanggal 1 Pertama berdasarkan dengan falak Bisa jadi itu Kita belum tahu Dicek ini sepertinya Kemudian ternyata Setelah itu Hilal Terlihat lebih Belum terlihat Sehingga belum dikatakan sebagai Bulan dul hijah Artinya hilalnya baru terlihat di Malam berikutnya Soal harinya gitu Bisa saja semacam itu Ada puasa Anda Puasa sunnah Yang Anda mendapatkan pahala Niat Allah Maha Tau Tentang niat Anda Bahkan Kalaupun bukan di Sulhijjah kan Bukan hari yang diharamkan Untuk berpuasa Apalagi hari Senin Anda mendapatkan pahala Puasa hari Hari Senin Jangan khawatir Niat Anda untuk Berpuasa di bulan Sulhijjah Dapat Bahkan double itu Niat pengen puasa Dalul hijah Tapi terniat bulan sulhijjah Jadinya puasa apa Hari Senin Insya Allah Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih Wa ala alihi wa sahbihi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa